Assalamualaikum, welcome back to my channel Terima kasih sudah mengklik tombol video ini Ada story apa hari ini? Jadi hari ini mami mau buat roti jabrik Gimana sih prosesnya? Apa aja bahannya? Tonton videonya sampai habis ya mams Karena pastinya setelah ini mams bisa juga buat roti jabrik di rumah Ini dia ya mams, bahannya ada 250 gram terigu protein tinggi 3 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan margarin 1 butir telur, 110 ml air hangat Dan 1,5 sendok teh ragi ya Gimana cara aktifin ya mams bisa lihat video resep membuat bumbu loni Oke sebelum lanjut mami mau tanya sudah subscribe belum? Diklik ya mam tulisan subscribe yang warna merah sampai berubah kayak gini nih Kalau udah aktifin juga loncengnya Biar mams dapat notifikasi kalau mami upload video terbaru Oke mam terima kasih Yuk kita lanjut apa lagi nih prosesnya Yang pertama kita masukin tepung terigu dan gula pasir ya Bahan-bahan keringnya dulu kita campur, kita aduk ya mams Lalu kita masukin 1 butir telur Tadi ini mami sempet kocok sebentar ya dengan garpu Sebentar aja Oke kita campur lagi dengan adonan keringnya Oke kita masukin vermipannya Tuh bisa kelihatan ya mams Buihnya atau busanya itu sampai penuh segelas Kita campur lagi kita aduk-aduk ya mams Kita masukin air hangatnya sedikit demi sedikit aja Sambil kita mixer dengan kecepatan sedang saja ya mams ya Jika sudah seperti ini adonannya Lalu kita campurkan dengan margarin dan sedikit garam ya mams ya Oke kita mixer kembali Tapi sekarang dengan kecepatan yang tinggi ya Jadi mami pakai kecepatan ketiga nih Kita mixer selama kurang lebih 20 menit ya mams ya Jadi mami kasih nih durasi yang lumayan panjang Biar kelihatan prosesnya perubahan dari adonannya Sampai selesai seperti apa Jadi mams bisa lihat perubahan adonan Kalau kita mixer selama 20 menit Jadi di video ini mams bisa tahu nih Kayak gimana sih dari adonan yang kasar Sampai kalis Sub indo by broth3rmax jadi adonannya sudah tidak menempel ya mams di bagian dalam wadahnya dan juga dia elastis tidak mudah robek ya mams kalau kita melarkan seperti ini selagi nunggu fruving 25 menit kita kita bikin isiannya yuk jadi Mami pakai bahannya satu saset susu dengkau satu sendok makan gula pasir 100 gram keju yang Mami sudah parut ya ada 100 ml air dan juga satu sendok makan maizena ini isiannya sedikit berbeda enggak seperti javanese milk bread yang milky banget atau susu banget nah sekarang Mami lebih kecis ya ke kejunya yang lebih banyak ketimbang susunya jadi kalau misalnya kejunya sudah tercampur seperti ini baru kita masukkan maizena nya yang kalau sudah mengental seperti ini dan sudah kayak kayak mendidih meletup-meletup gitu berarti ini sudah matang ya mams ya lalu kita matikan apinya dan kita dinginkan Hai untuk adonannya Mami bagi menjadi 30 gram jadi Mami dapat 15 piscis roti jabrik ya mams ya jadi lumayan banyak kita ke tahap pengisian seperti biasa seperti kita mengisi di adonan roti sebelumnya seperti kita mengisi adonan japanis milk bread ya ataupun kita mengisi seperti isian coklat di roti kukus wah pokoknya Mams bisa cek di video Mami sebelum-sebelumnya oke jika semua adonannya sudah terisi kita ke tahap froping kedua ya Mams ya fropingnya kita butuh waktu 30 menit nah ini adonannya yang sudah kita froping ya Mams ya jadi kelihatan kan bedanya ya sekarang kita ke tahap penggorengan ingat tips sebelumnya ya jangan dibolak-balik ya Mams cukup balik sekali saja nah biasanya pada saat digoreng adonan seperti ini akan mengeluarkan white ring white ring itu lingkaran tengah yang berwarna putih seperti ini ya Mams ya jadi setelah rotinya cukup dingin Mami olesin butter ya kalau misal nggak ada butter margarin pun juga boleh oke sekarang kita kasih topping keju ya kenapa dikatakan roti jabrik karena kita kasih kejunya seperti ini langsung kita parut di atas rotinya jadi ya seperti itu tidak karu-karuan ya jabrik Mami ada parutannya parutan ini gitu loh kalau misal lebih bagus parutan yang lebih panjang itu apa tuh yang putih itu ya Mams ya Taraaa jadilah roti jabrik ala Mami Dias Mami mau lihat isian yang tadi kita buat seperti apakah ya setelah kita goreng oh dua 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 eh pasti rasanya keju banget toppingnya atau luarnya keju parut dalamnya keju yang udah jadi pula oh I'm so like it sesuai namanya ya Mams roti jabrik jadi topping kejunya sebanyaknya sebanyak ini ya kita cobain Bismillahirrahmanirrahim hmm 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 coba lihat isiannya hmm 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 yeay sudah selesai kita bikin roti jabriknya hari ini gimana Mams mau langsung dipraktekin ataupun jadi ide usaha Mams nih oke Mams kalau misalnya resep ini bermanfaat jangan lupa untuk di share di sosial media yang Mams punya kalau ada pertanyaan bisa langsung di komen aja ya Mams terima kasih sudah menonton sampai ketemu di video selanjutnya daaah Assalamualaikum saya ingin menonton sampai ketemu di video selanjutnya kata